Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan untuk Las Vegas Game Nah, disini kan permasalahannya adalah program dinamis probabilistik Soalnya adalah, Faisal Ucuy berhasil mengembangkan sistem untuk memenangkan permainan populer bernama Las Vegas Game Rekan-rekannya tidak percaya sistem taruhan itu bekerja Setiap permainan melibatkan taruhan dengan jumlah chip yang tersedia dan menentukan menang atau tidak Faisal percaya bahwa probabilitas yang menang sebesar 2 per 3 Nah, disini pertanyaannya Untuk yang A, gunakan program dinamis untuk menyelesaikan permasalahan ini Dengan menentukan kebijakan berapa yang akan dipertaruhkan untuk setiap permainan Keputusan setiap permainan harus mempertimbangkan hasil sebelumnya Serta tujuan permainan ini untuk memaksimalkan kemungkinan memenangkan taruhan dengan rekan-rekannya Persyaratan taruhannya adalah Jika ia memulai dengan 3 chip Ia berharap memiliki setidaknya 5 chip untuk menang setelah 3 kali permainan Yang B, tentukan kebijakan optimal baru Jika ia memulai dengan 2 chip Ia berharap memiliki setidaknya 5 chip untuk menang setelah 5 kali permainan Nah, disini untuk permasalahan yang A dan B itu relatif sama Hanya saja perbedaannya adalah persyaratan untuk memulai Dan juga jumlah permainannya Jadi, secara tidak langsung Untuk proses penyelesaiannya atau logika permasalahannya Juga akan relatif sama Lanjut, disini merupakan ilustrasi permasalahan tersebut Jadi, si Faisal itu dia memiliki chip awalnya itu adalah 3 Nah, dari 3 sini Berapa yang dia pertaruhkan segitu yang akan dia dapat Nah, tujuan akhirnya kan dia itu paling tidak memiliki 5 chip 5 chip, 5 chip Nah, dari 3 ini Jika dia mempertaruhkan ketiganya Dia akan mendapatkan 3 lagi Artinya dia akan mempunyai 6 chip Nah, sementara karena batasannya hanya 5 Berarti kita buatkan batasan disini cuma sampai 5 Berarti disini memiliki panah ke atas Panah ke atas artinya disini adalah Jika dia mempertaruhkan 1 chip Dan disini dia mempertaruhkan 2 chip Karena dia mendapatkan 5 Dan disini dia mendapatkan 4 Jika panah ke atas berarti artinya adalah Dia memenangkan pertaruhan Sedangkan jika panahnya datar Artinya dia tidak melakukan pertaruhan Dan apabila panahnya ke bawah Artinya dia kalah taruhan Situasi disini adalah Dia mempertaruhkan 1 dari 3 Sehingga dia kalah Dan sisa chipnya hanya menjadi 2 Dan disini dia bertaruh 2 Sehingga ketika ia kalah Sisa chipnya hanya 1 Sedangkan disini dia mempertaruhkan ketiga chipnya Dan ketika ia kalah Dia kehilangan seluruh chipnya Selanjutnya disini adalah Untuk yang 0 Artinya ketika di stage ini Chipnya itu tidak ada Itu dia tidak bisa melakukan taruhan Artinya panahnya hanya datar Dan ketika dia memiliki chipnya 1 Dia lebih baik tidak melakukan taruhan Karena tidak akan memiliki peluang menang Untuk mencapai 5 Misalkan dia tetap memaksakan ikut taruhan 1 Pada stage ini dia hanya akan memiliki 2 Sedangkan apabila dia taruhkan keduanya Maksimal dia hanya akan mendapatkan 4 Artinya dia tidak punya peluang untuk mendapatkan 5 Dan dia akan kalah Nah selanjutnya Jika dia mempunyai 2 chip Dia bisa melakukan Dia harus melakukan taruhan Karena untuk mendapatkan 5 chip itu minimal Pada stage ke 3 Dia harus memiliki 3 chip Artinya pada stage ke 2 ini Dia harus Dia harus melakukan taruhan Dan Jika dia mempertaruhkan 1 Maka akan memiliki kemungkinan dia menang menjadi 3 Dan dia kalah menjadi 1 Dia juga bisa mempertaruhkan kedua chipnya Artinya jika dia kalah Chipnya habis Dan apabila dia menang Chipnya akan menjadi 4 Sehingga Apabila dia memiliki Chip 3 dan 4 Dia akan memiliki peluang menang Untuk mendapatkan 5 chip Setelah 3 Kali permainan Jadi Untuk mendapatkan 5 Minimal pada stage terakhir ini Dia minimal harus memiliki 3 chip Artinya jika dia hanya memiliki 2 chip Lebih baik Dia tidak Bertaruh Karena tidak akan memiliki peluang menang Begitu juga dengan 1 dan 0 Jadi begitu Logika Ilustrasi permasalahannya Lanjut ke Slide berikutnya Disini Dicontohkan Perhitungan 1 peluang Disini Merupakan Perhitungan peluangnya Perhitungan peluang sederhana Jadi Misalkan lah Dia disini Dia punya 2 chip Nah Peluang dia menang itu Apabila Dia bertaruh Dia harus bertaruh 1 atau 2 chip Disini Ketika 1 dia Peluangnya bisa mendapatkan 3 chip Atau Ketika dia bertaruh 2 chip Dia bisa mendapatkan 4 chip Di stage ini Nah jadi Peluang untuk menang Mendapatkan disini Atau kesini Itu adalah 2 per 3 Sedangkan peluang dari Sini menuju 5 Atau dari 4 Menuju 5 Itu adalah 2 per 3 juga Artinya Peluang dia kalah Disini Tidak akan Diperhitungkan Karena Kita Mencari Peluang objektifnya Atau peluang dia Akan menang Karena Jika dia kalah Dia tidak akan bisa Menang lagi Disini Artinya Peluang win 3 nya Disini Adalah 0 Sedangkan peluang Jika dia kalah Tadi 1 dikurang dari 2 per 3 Adalah 1 per 3 1 per 3 dikali 0 Adalah 0 Ditambah dengan Peluang dia menang Di Menuju 3 dan 4 Sedilah 2 per 3 Dan peluang dia Menuju 5 Ini Adalah 2 per 3 juga Artinya 2 per 3 dikali 2 per 3 Adalah 4 per 9 Nah begitu Contoh Perhitungan peluangnya Lanjut Kita masuk ke Pembahasan Pada stage nya Disini adalah Permainan Yaitu N sama dengan 1, 2, dan 3 Decision variable nya Adalah jumlah chip Yang akan dipertaruhkan Untuk stage N Dan stage nya Adalah jumlah chip Di tangan Dimulai pada tahap N Nah disini Kita gunakan Pendekatan backward Atau pendekatan mundur Jadi Sesuai yang telah Dijelaskan Berdasarkan Ilustrasi tadi Pada tahap Akhir Dia itu Harus bertaruh Ketika dia Minimal memiliki 3, 4, atau 5 Dia sudah pasti menang Sedangkan jika 0, 1, 2 Lebih baik Dia tidak bertaruh Karena tidak akan memiliki Peluang menang Nah jadi disini Untuk 0, 1, dan 2 Itu lebih baik Dia no bet Atau tidak bertaruh Karena peluang menangnya Sudah tidak ada Nah Apabila Chip nya itu Ada 3 Berarti Situasinya adalah disini Dia harus Mempertaruhkan 2 Atau Ketiga chip nya Untuk mendapatkan Minimal 5 Atau sama dengan 5 Jadi dia tidak bisa Untuk bertaruh 1 Karena dia Akan Maksimal Hanya akan mendapatkan 4 Nah peluang Dia mendapatkan 5 disini Jika dia Mempertaruhkan Chip nya sebesar 2 Peluang untuk mendapatkan 5 adalah 2 per 3 Dan jika dia Mempertaruhkan Chip nya sebesar 3 Peluang untuk Mendapatkan 5 atau besar Dari 5 Juga 2 per 3 Oleh karena itu Disini Jika dia Number of bet nya Jika dia mempertaruhkan 2 Peluangnya adalah 2 per 3 Dan jika dia Mempertaruhkan 3 Peluangnya juga 2 per 3 Nah lanjut ke Bet yang Jika dia Memiliki 4 chip Ketika dia Memiliki 4 chip Sama halnya Dengan 3 tadi Dia Bisa Mempertaruhkan Minimal Mempertaruhkan 1 chip Untuk mendapatkan 5 Jadi Dia bisa Mempertaruhkan 1 2 3 Dan 4 Yang mana Masing-masing Peluangnya adalah 2 per 3 Karena disini Dia bisa Langsung Menuju ke 5 Di stage terakhir ini Nah lanjut Apabila dia Mempunyai 5 chip Atau lebih Artinya dia sudah Pasti menang Disini kan Sudah pasti menang Jika dia tidak Melakukan Taruhan Sedangkan Apabila S3 nya Apabila dia Melakukan Taruhan Dia Memiliki Dia juga Memiliki Peluang 2 per 3 Nah lanjut Ke Tahap Berikutnya Itu Situasinya Adalah Adalah Disini Di bagian Sini Nah pada Stage Sini Minimal Dia untuk Menang Itu Adalah Dia harus Mempunyai 2 chip Artinya Jika dia Hanya memiliki 1 chip Dia tidak Memiliki Peluang Untuk Menang Karena 1 Jika dia Bertaruhkan 1 Hanya menjadi 2 Dan 2 Itu tidak Bisa menang Artinya Untuk 0 Dan 1 Itu Lebih Baik No Bet Artinya Tidak Bertaruh Karena Tidak Punyai Peluang Menang Nah Untuk Jumlah Chip 2 Itu Peluang 4 Per 9 4 Per 9 Itu datangnya Dari Sini Misalkan Dia mempunyai 2 Dipertaruhkannya Adalah 1 Misalkan Jadi Peluang 1 Itu Dia Ketika Dia menang Itu kan Peluangnya Tadi 2 Per 3 Berarti Dia Baru Memiliki 3 Chip Di Stats Ini Lalu Dia Bertaruh Lagi Dan Peluang Menang Adalah 2 Per 3 Artinya 2 Per 3 Dikali Dengan 2 Per 3 Sama Dengan 4 Per 9 Begitu Juga Dengan Jika Dia Mempertaruhkan Keduanya Nah Begitu Juga Dengan Untuk Ketika Dia memiliki Chip 3 Artinya Ketika Dia Tidak Bertaruh Ketika Misalkan Dia memiliki Chipnya 3 Disini Dia memiliki Chipnya 3 Dia Tidak Bertaruh Tapi Dia Masih Memiliki Peluang Menang Dari 3 Kesini Tetap Atau Tidak Ada Peluang Sedangkan Dari Peluang 3 Menuju 5 Itu Adalah 2 2 3 Oleh Karena Itu Peluang Yang Disini Adalah 2 3 Nah Begitu Juga Dengan 4 9 Sama Dengan Tadi 2 3 2 3 Nah Untuk Apabila Dia mempunyai 4 Disini Kan Sama 2 3 Yang Berbeda Itu Adalah 8 9 Dari Mana Datang 8 9 Ini Oke Dia Disini Mempunyai 4 Dia mempunyai 4 Ketika Dia 4 Disini 8 9 Ketika Dia Bertaruh 1 Dia 4 Dia Bertaruh 1 Artinya Dia Bisa Langsung Menang Atau Mendapatkan 5 Berarti Muncul Peluang Disini 2 Per 3 Sedangkan Apabila Dia 3 Disini Oleh Karena Itu Akan Muncul Peluang Kalah Sepertiga Dan Dikali Dengan Peluang Menang Karena Disini Kan Tidak Tidak Dipertimbangkan Karena Dia Ketika Kalah Dia Tidak Mungkin Menang Lagi Tapi Ketika Dia Kalah Dia Masih Punya Peluang Menang Karena Ketika Dia Kalah Satu Sisa Chip Masih Tiga Dan Dia Masih Memiliki Peluang Menang Artinya Adalah Nilai Ketika Dia Kalah Satu Per Tiga Dikali Dengan Dua Per Tiga Didapatkan Hasilnya Adalah Dua Per Sembilan Dua Per Sembilan Ditambah Dengan Peluang Menang Langsung Tadi Adalah Dua Per Tiga Jadi Dua Per Sembilan Ditambah Dua Per Tiga Itu Adalah Delapan Per Sembilan Nah Disinilah Muncul Angka Lapan Per Sembilan Nah Untuk Yang Besar Sama Lima Itu Satu Karena Dia Sudah Pasti Menang Begitu Juga Dengan Untuk Stage Berikutnya Berarti Situasinya Adalah Disini Dia Memiliki Cips Awal Adalah Tiga Cips Awal Adalah Tiga Apabila Dia Tidak Bertaruh Tidak Bertaruh Peluangnya Adalah Dua Per Tiga Dia Masih Memiliki Peluang Menang Dua Per Tiga Apabila Dia Bertaruh Satu Berarti Di stage Berikutnya Dia Akan Memiliki Peluang Itu Adalah Dua Memiliki Cips Adalah Dua Atau Empat Nah Peluang Dari Sini Itu Kan Tadi Peluangnya Kita Dapatkan Peluang Di situasi Empat Adalah 8 Per 9 Nah 8 Per 9 Ini Kita Kalikan Dengan Peluang Menang Menang 2 Per 3 Peluang Menang 2 Per 3 Ditambah Dengan Peluang Jika Dia Kalah Menuju 2 Dan Peluang 2 Tadi Adalah 4 Per 9 Artinya Dari 3 ke 2 Itu Sepertiga Dikali Dengan 4 Per 9 Dan Dari 3 Ke 4 Itu 2 Per 3 Dikali Dengan 8 Per 9 Sehingga Dijumlahkan Hasilnya Adalah 20 Per 27 Nah Begitu Juga Dengan Kalau Yang Untuk Jika Dia Bertaruh 2 Itu Peluang Adalah 2 Per 3 Sama Dengan Tadi Dan Begitu Juga Dia Dengan Bertaruh 3 Karena Dia Bisa Langsung Menang Kalau Misalkan Tadi 3 Dia Bertaruh 2 Artinya 3 Tambah 2 Nanti 5 Artinya Peluang Dari 3 Menuju 5 Itu 2 Per 3 Begitu Juga Dia Bertaruh Dengan 3 Atau Dipertaruhkan Seluruh Chips Dia Juga Akan Memiliki Peluang 2 Per 3 Karena Bisa Langsung Menuju 5 Nah Dari Situ Kita Dapatkan Angka 2 Per 3 Ini Dan Ini Nah Untuk Solusinya Disini Kan Kita Bisa Lihat Yang Maksimum Itu 2 Per 7 Disini 1 8 Per 9 2 Per 3 4 9 Nah Langsung Ke Solusinya Dari X1 X1 Tadi kan Yang terpilih Itu adalah 20 Per 7 Artinya Dia Lebih Baik Menaruhkan Atau Mempertaruhkan Chips Itu Sebesar 1 Chips Nah Jika X1 X1 Wintang Itu Sama Dengan 1 Jika Dia Menang Maka X2 Dipertaruhkan 1 Lagi Nah Jika Dia Menang Lagi X3 Dia Tidak Perlu Bertaruh Sedangkan Apabila Dia Kalah Di Stage X3 Wintang Dia Harus Bertaruh 2 Atau 3 Chips Nah Sedangkan Pada Ketika Dia Kalah Di Taruhan Yang Pertama Tadi Di X2 Dia Harus Bertaruh 1 Atau 2 1 Atau 2 Nah Apabila Dia Menang Maka Di X3 Dia Harus Bertaruh 2 Atau 3 Untuk X2 Yang Sama Dengan 1 Dan 1 2 3 Atau 4 Jika Pada X2 Tadi Dia Memilih Untuk Bertaruh 2 Dan Jika Dia Kalah Maka Dia Akan Kalah Taruhan Nah Jadi Peluangnya Itu Peluang Dia Untuk Bisa Mengalahkan Temannya Tadi Adalah 20 Per 27 Begitu Permasalahan Ini Dapat Dapat Diselesaikan Nah Untuk Permasalahan Yang B Itu Kasusnya Sama Dengan Yang A Artinya Jika Rekan-rekan Paham Untuk Pembahasan Yang A Maka Otomatis Rekan-rekan Pasti Paham Untuk Permasalahan Yang B Oleh Karena Itu Untuk Yang B Rasanya Tidak Perlu Untuk Dijelaskan Lagi Yang Perlu Rekan-rekan Pahami Adalah Bagaimana Ilustrasinya Ini Ketika Dia Kalah Peluangnya Muncul Sepertiga Tetapi Disini Ketika Dia Kalah Muncul Peluang Sepertiga Tetapi Peluang Satu Disini Dia Tidak Akan Bisa Menang Lagi Artinya Dia Dikali Dengan Nol Sedangkan Apabila Dia Menang Sekali Maka Dia Memiliki Peluang 2 Per 3 Disini Apabila Dia Menang Lagi Maka Muncul Lagi Peluang 2 3 Maka 2 3 Dikali 2 3 Itu Sama Dengan 4 9 Hal Perkalian Peluangnya Inilah Yang Perlu Dipahami Baiklah Sekian Untuk Permasalahan Las Vegas Games Terima Kasih